Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wal-din Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal-Mursalin Sayyidina wa Mawlana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Sallallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Adada kulli harfin kutibu yuktabu abadal abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alim wa hakim Nawaitu ta'alama wa ta'alim wa al-naf'a wa al-intifa' Wa al-mudhakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulih Wa al-du'a ilal-huda wa al-dilala ala al-khair Ibatigaa'a wajhillahi wa margatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah Wa abai wa ikhwani min al-anbiya wal-mursalin Salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in Wa al-azwaj Rasulullah wa ahli baytihi wa dhulriyatihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ahsanin ilahi al-muddin Wa larwaah jameel awliya wa salihin wa shuhadat wa almuqarrabin Wa al-ulamai al-amilin wa al-fukahaa wal-muhadithin wa mufassirin Wa imatim mustahidin wa mukaridihim Wa jameein musani fiil kutubi nafi'ah khususan ila ruh kutubi l-irshad Wa awthir ibad wa al-bilaat al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad Wa usulihim wa furu'ihim wa mushayikhihim wa talamidatihim Wa al-muntasibbinalihim wa muhabihim wa al-muta'likin abihim Wa larwaah walidina wa walidikum wa ambatina wa ambatikum wa ambatil muslimin Anna allaha yatagashahum birrahma wal mawafirah Wa yuskunuhum al-jannah Wa yu'idu alayna min barakatihim Asrarihim, anwarihim, aulumihim, anafahatihim Fi ddini wa dunya wal akhirat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Galal musannifu rahimahullah Wa nafa'ana bihi wa ulumikum fidharain Amin Al-Fatiha 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 Ini enggak tidur Berbaring Jadi diantara banyak Semuanya yang beribadah Ini dia sendirian tidur Hanya di Bangunkan Ya hadha Gum Bangun Fa'bud robbak ma'as habik Beribadah lah kepada Allah Bersama teman-temanmu Artinya kenapa kamu tidur Ini orang yang Di samping-sampingmu, di sekelilingmu Sedang beribadah kepada Allah Bangun, gabung dengan mereka Ikut bersama mereka Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lah yang tidur ini Bukan orang bodoh Bukan orang yang enggak ngerti Tapi orang yang paham Orang yang sangat mengerti Maksudnya terkadang Orang yang enggak mengerti Itu melihat perbuatan Orang yang mengerti Dianggapnya Menyalahi yang ada Karena apa? Melihat kebiasaan Kebiasaannya seperti ini Ini kok beda sendiri Apalagi misalnya Kebiasaan ini Tidak pernah dikonter Tidak pernah di Luruskan Misalnya Oleh para ulama Sekitar Atau kiai sekitar Atau ustad sekitar Mana yang afdol Antara ini dengan ini Enggak pernah dikonter Akhirnya apa? Orang-orang beranggapan Ini yang afdol Ini yang lebih utama Ini yang lebih istimewa Daripada Ini Sehingga ketika Orang-orang semua melakukan ini Tapi dia sendirian melakukan ini Dianggap yang ini adalah Menyimpang Satu contoh Nyari ilmu Dengan toriqoh Mana yang afdol? Nyari ilmu lebih afdol Banyak wirid Dengan nyari ilmu Mana yang lebih afdol? Nyari ilmu lebih afdol Daripada banyak wirid Bahkan daripada Membaca Al-Quran Banyak membaca Al-Quran Dengan banyak mencari ilmu Mana yang lebih afdol? Banyak mencari ilmu Lebih afdol Daripada banyak membaca Al-Quran Tapi orang beranggapan Banyak membaca Al-Quran Lebih utama Banyak wirid Lebih utama Atau toriqoh Lebih utama Tidak ada Ilmu utama dari segalanya Kenapa? Wirid Al-Quran Itu tidak akan mungkin Manfaat Bermanfaat Bermanfaat Atau mendapatkan besar faedahnya Tanpa ilmu Tidak akan mungkin kita mendapatkan besar Seperti orang bekerja Dia hanya tahu Ngambil keuntungan segini Misalnya Saya kulaan segini Saya jual segini Apalagi dengan umumnya Misalnya Tapi dia tidak akan mungkin besar-besar Berkembang Besar Menjadi sukses Kaya Sehingga mungkin membuka Dari satu tempat ke tempat yang lain Tidak mungkin bisa Hanya itu-itu saja Dia ambil barang Dia jual Habis kulaan Ambil barang Begitu Tidak akan bertambah besar Sama dengan kita membaca Al-Quran Sama dengan kita Wirid Ya segitu-gitu saja Kenapa? Tanpa ilmu Tapi dengan ilmu Pasti akan semakin Hebat Apa yang kita baca Dari Al-Quran Ataupun daripada Wirid Akan semakin hebat Jadi Manfaatnya itu Akan keluar Nah ketika keluar Akan menghiasi kehidupan kita Tapi kalau enggak Gitu-gitu saja Orangnya tetap Tidak akan berubah Tetap Malah justru terkadang Orang-orang yang seperti itu Dengan ilmu males Wirid Luar biasa Ilmu Males Kayak Apa sih? Diremehkan Sebagaimana pernah kita disampaikan Nabi 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 Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sumbernya ilmu Sumbernya segalanya Ketika masuk masjid Ada dua kelompok Yang satu Isinya Wirid Likir Doa Kepada Allah Yang satu Ilmu Yang dibahas Bab ini Menerangkan bab ini Menerangkan bab itu Pertanyaan tentang ilmu ini Tentang ilmu itu Di masjid Satu masjid Ada dua Orang Atau dua kelompok Yang sedang Melakukan Kebaikan Kebaikan Sama-sama kebaikannya Wirid Al-Gur'an Doa Kebaikan Yang ini ilmu Kebaikan Nabi masuk Melihat keduanya Lalu Nabi Menghampiri yang mana Nabi Menghampiri yang ilmu Nabi Duduk dengan mereka Lah kalau Nabi Duduk dengan mereka Mana yang lebih Afdol Yang Wirid Yang Zikir Yang Doa Ilmu yang lebih Afdol Mereka katanya Nabi Apa Keduanya dalam kebaikan Bukan dalam Kemaksiatan Sama-sama Berada Dalam kebaikan Tapi katanya Nabi Ini lebih baik Yang ilmu Lebih Baik Lah kadang orang Gak ngerti Dianggap Karena Berbeda Dengan yang banyak Menyimpang Kemudian Salah Yang benar ini Lah ini orang yang Gak ngerti Orang yang gak paham Makanya perlu kita apa Belajar Agar kita Mengerti Oh ini yang lebih Ini memang Yang pantas ini Contoh Contoh Sekarang ini ya Kalau kita lihat Khotib Jumat Sunnahnya hari Jumat itu Memakai putih-putih Dari atas Sampai bawah Memakai putih-putih Kofia putih Baju putih Sarung putih Sunnahnya Coba kita lihat Di masjid-masjid Orang-orang pada umumnya Sebelum kita Melihat khotibnya Orang-orang pada umumnya Yang pakai putih Mungkin dalam satu masjid Itu satu orang Atau dua orang Yang lainnya Warna-warni Ada yang pakai Biru Ada yang pakai Merah Ada yang pakai Ijo Ada yang pakai Hitam Ada yang pakai Ungu Ada yang pakai Ini dan lainnya Sebagainya Warna-warni Khotibnya Sama Terkadang sudah Bagus khotibnya Bajunya putih Sarungnya putih Just hitam Apakah salah? Tidak salah Nutup aurat Tapi sunnahnya Hari Jumat Itu yang diajarkan Rasulullah putih-putih Nah ketika ada orang Yang pakai putih-putih Pasti apa? Menjadi apa? Tempat pandangan orang Kenapa? Beda dari yang Lain Apalagi daerahnya Tidak ada yang pakai Itu kecuali dia Pasti orang melihat Beda dengan yang Lain Apalagi sampai Berbicara misalnya Tentang hal itu Wah tambah Lebih berbeda lagi Waduh salah Nga gawe putih Wene Wono Wono Macem-macem Kenapa? Kurang ngerti Kurang paham Kalau paham Tidak mungkin seperti itu Lah sama Lah ini Nabi yang tanya Nabi mengerti Yang ditanya juga Mengerti Beda dengan yang lain Nabi membangunkan Bangun-bangun Itu Ibadah dengan mereka Gabung dengan mereka Katanya orang tersebut God abad Tuhu Bi afdal Min ibadatihim Katanya orang tersebut Yang tidur ini Ngomong Aku Telah beribadah Kepada Allah Lebih Afdal Lebih utama Daripada ibadahnya Mereka Jadi punya alasan Dia tidur Punya alasan Kalau mereka Beribadah Kepada Allah Bersama-sama Aku tidur Aku punya alasan Apa alasannya Aku telah melakukan Ibadah yang lebih utama Yang lebih istimewa Daripada ibadah yang mereka lakukan Mungkin mereka melakukan Membaca Al-Quran Atau yang lain sebagainya Dia tidak Beda Dia menjelaskan Apa ibadahnya Zahatufid dunia Aku Zuhud Tanggung dia Artinya Tidak mencintai dunia Tidak ada cinta Dalam hatinya dunia Cinta kepada dunia Dalam hatinya Tidak ada Setitik pun Tidak ada Sedikit pun Dalam hatinya Ada cinta dunia Jadi kalaupun Dunia yang dia miliki Itu hilang Biasa Datang Biasa Tidak ada perbedaan Datang dengan pergi Dapat dengan hilang Tidak ada perbedaan Kalau kita kan berbeda dapat Kita dapat Senang Hilang Susah Bingung Dapat seratus Hilang Dua puluh ribu Sumpah Tidak ada perbedaan Kalau orang Zuhud Kalau orang Zuhud Tidak ada perbedaan Orang Zuhud itu Dapat Sama hilang Podoh Dapat biasa Hilang juga biasa Ini orang Zuhud Ini orang Zuhud Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadisnya Izhat Ada orang yang selalu memberi kita Ada orang yang selalu memberi kita Kita mencintainya Wajar Tapi kalau yang memberi itu mencintai kita Itu hebat Sama Kita sebagai hamba misalnya Dicintai Allah Luar biasa Kalau mencintai Allah Biasa Tapi kalau sudah dicintai Allah Hebat Nah untuk mencintai Allah Ini tidak gampang Di antaranya apa Dengan Zuhud Di antaranya dengan Ketika Zuhud Tidak ada cinta dunia Sedikit pun dalam hati kita Dicintai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Wah ini ibadah yang luar biasa Makanya dia tidur Ini mungkin sholat Ini mungkin zikir Ini mungkin membaca Al-Quran Ini mungkin Ini dia tidur Kenapa? Dia sudah beribadah kepada Allah Dengan yang lebih Allah Dengan Zuhud Dia bisa mendapatkan Cintanya Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya katanya Nabi Namhanian Fakat fukta Al-Abidin Wais Turwah Sing enak Yang nyenyak Tidur kamu Yang nyenyak Yang nyaman Karena kamu telah Mengungguli Al-Abidin Orang-orang yang beribadah Kenapa? Orang yang beribadah Belum tentu Zuhud Orang yang beribadah Belum tentu Zuhud Jadi Jangan beranggapan Oh orang yang Istiqomah ke masjid itu Orang-orang yang Zuhud Atau para ulama itu adalah Orang-orang yang Zuhud Enggak Tidak Karena Zuhud ini Dari hati masing-masing Orang yang ke masjid Ulama Belum tentu Zuhud Kalau Yang ke masjid itu Berharap Saya ke masjid Jadi gampang Norizkiku Saya ke masjid Misalnya Supaya Mudah mendapatkan Ini Mudah mendapatkan Itu Zuhud berarti Ada tujuan Ke masjidnya Bukan Untuk melaksanakan Salat berjamaah Yang dianjurkan oleh Rasulullah Enggak Tujuannya dunia Enggak Zuhud berarti Sama dengan ulama Tujuannya apa Supaya Terkenal Atau supaya Dicintai orang-orang Dan sebagainya Enggak Zuhud berarti Zuhud itu tidak ada Tujuan dunia Sama sekali Jadi dia Melakukan Apa yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Daripada ilmunya Itu Zuhud Dia enggak peduli Mau orang mencintainya Mau orang Mentongkokkan dia Atau Mau orang Memuliakan dia Atau tidak Dia enggak peduli Nah ini orang Zuhud Jadi Zuhud itu Dari diri Masing-masing Bukan Bukan Orang yang rajin ke masjid Atau ini Kemudian dikatakan Zuhud tidak Atau orang yang Enggak punya pekerjaan Yang Zuhud Orang yang punya pekerjaan Enggak Zuhud Enggak Ada orang punya pekerjaan Ada orang Enggak punya pekerjaan Ada orang yang punya duit Enggak punya duit Punya harta Enggak punya harta Itu Bukan ukuran Yang ukurannya itu Hatinya Tidak ada Cinta dunia Itu Zuhud Mau pakaiannya Bagus Mau pakaiannya Mewah Mau Hartanya Banyak Tapi kalau hatinya Tidak ada cinta dunia Dia adalah orang yang Yang Zuhud Jadi dia sudah melakukan Ibadah yang Mengungguli orang-orang Yang ibadah Tidur Dia nginyak Kalau bahasa kita Mungkin Kenapa Kamu telah Melakukan Kebaikan Ketaatan Yang mengungguli Orang-orang yang Ahli Ibadah kepada Allah Karena itu Terkadang ada Perbuatan yang Kecil Yang dianggap Kecil Atau yang Tidak dianggap Tapi sangat Besar Sangat istimewa Tapi banyak Orang Meninggalkannya Jadi mencari Yang kecil Rebutan yang Kecil Meninggalkan Yang besar Terkadang orang Seperti itu Sama dengan Seperti yang kita Jelaskan tadi Ilmu Ilmu ini Mencari ilmu Mencari ilmu Ini istimewanya Luar biasa Besar Daripada Kita Berzikir Ada orang Tidak Tidak mencari ilmu Kenapa Saya Punya Wirit Yang harus Saya baca Misalnya Di jam itu Di saat itu Atau saya punya Rutinan Apa rutinannya Rutinannya Ini Rutinannya Tidak ada ilmunya Hanya bacaan Bacaan Misalnya Sedangkan di saat itu Di hari itu Ada ilmu Dia meninggalkan Ilmu Ini Ini keliru Salah Kenapa Dia mengejar Yang kecil Meninggalkan Yang Besar Padahal Kalau secara duniawi Keuntungan Yang besar Pasti kita Kejar Keuntungan Yang kecil Pasti kita Tinggalkan Ada Sama-sama Ini Di hadapan Kita Ada Keuntungan Yang besar Ada Keuntungan Yang kecil Kita Pasti Melih Keuntungan Yang Besar Pasti Kenapa Kelihatan Oh ini Satu Juta Ini Dua ratus Semua puluh Ribu Ya nyari Yang satu Juta Kita Untungnya Daripada Yang Dua ratus Semua puluh Ribu Tapi dalam Urusan Akherat Kita Banyak Salah Pele Banyak Salah Pele Sehingga Kita Dapat Nyari Untung Yang kecil Meninggalkan Keuntungan Yang Sangat Besar Ibadah Orang Beranggapan Ibadah Banyak Sholat Banyak Zikir Banyak Ini Wah Hebat Malaikat Dia Punya Banyak Kebaikan Ketaatan Dan Yang lain Sebagainya Ada Orang Yang Sholat Biasa Mungkin Hanya Yang Wajib Tapi Dia Membersihkan Hatinya Dari Cinta Dunia Misalnya Walaupun Sholat Sedikit Mungkin Wiritnya Apa Adanya Tapi Dia Bisa Lebih Hebat Daripada Yang Itu Bisa Lebih Hebat Daripada Yang Banyak Tadi Karena Itu Kita Perlu Banyak Belajar Supaya Kita Bisa Mengetahui Mana Yang Hebat Mana Yang Istimewa Daripada Yang Biasa Mana Yang Besar Mana Yang Kecil Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Kedua-duanya Kapan Kita Harus Mengejar Yang Besar Karena Waktunya Untuk Mendapatkan Yang Besar Kapan Kita Mengejar Yang Kecil Karena Memang Ini Yang Harus Kita Raih Juga Karena Yang Besar Belum Ada Di Depan Mata Kita Mungkin Dan Sebagainya Itu Harus Belajar Harus Banyak Belajar Mudah-mudahan Allah Allah Memberikan Kemudahan Kepada Kita Untuk Dapat Menjadi Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Baik Daripada Zuhud Dan Yang Lain Sebagainya Yang Mudah-mudahan Allah Meningkatkan Derajat Kita Menghapus Sekala Kesalahan Kita Dosa-dosa Kita Dan Mudah-mudahan Allah Menghindarkan Kita Dari Keburukan Dari Kejahatan Dari Kemaksiatan Kemungkaran Dan Mendekatkan Kita Daripada Kebaikan Ketaatan Ibadah Amin Amin Assalamualaikum Muhammad Dan Nabi Al-Umi Al-Salam Walhamdulillahi Rabbil Alamin La Ilaha Illallah Al-Mawjud Fi Kuli Zaman La Ilaha Illallah Al-Mawjud Fi Kuli Zaman La Al-Mawjud Al-Mawjud Fi Kuli Makan La Ilaha Illallah Al-Mawjud Fi Kuli Makan Al-Mawjud 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 Ingfir lana warahamna وأنت khairur rahimim Asallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Asallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Asallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam Ya Rabna ta'arafna bi anana ta'arafna wa anana asrafna Ala lada asrafna fatubh alayna taubh Tauzilu kulla hawba wa azdolana alawrati Wa amini alrawati wabili walidina rabbi Wa alahli wa alikwani wa sairil khilani Wa kulli di mahafaa au jiretin au sahbaa Wa almuslimina ajmaa Fadlan wa judan manna labi aktisabi minna Bil-Mustafa al-rasuli nahdha bi kulli suli Bil-Mustafa al-rasuli Sallam wa sallam rabbi alaihi adal habbi Wa alihi wa sahbihi adadah tashi suhbi Wa alhamdulil ilahi Bil-Mustafa al-rasuli Ziran da'im mahabbatin nasa'im Subhana rabbika rabbil azat amma yasifun Wa salamun ala al-mursaleen Wa salamun ala al-rasuli Terima kasih.